Intro Petualangan berlanjut ke Kabupaten Situbondo, Jawa Timur Situbondo adalah salah satu daerah penghasil kerapu terbaik di Indonesia Pakan ikan kerapunya udah ada, alat-alatnya juga udah lengkap Nah makanya sekarang nih saatnya buat saya untuk langsung ke kerambanya Nah kira-kira tempatnya seperti apa dan kegiatannya ada apa aja di sana Itu diajak saya, Jejak Mata Walang Ada lebih dari 30 pemilik keramba yang melakukan budidaya kerapu di sini Budidaya dilakukan dalam keramba dengan ukuran 3x3 meter Setiap 2 minggu sekali, jaring-jaring ini harus dibersihkan Selain membuat ikan lebih sehat, perawatan juga membuat jaring awet Wow, lapar banget dia, langsung ngeplok ngeplok Di bawah saya adalah ikan kerapu yang usianya berapa mas? 3 bulan Jadi karena masih kecil banget, kita ngasih makannya pakai pelet yang kayak gini Jadi bisa dicerna juga, setelah dikasih makan kita harus kasih perlindungan ekstra yaitu ditutup Bibid kerapu mulai dibesarkan di keramba saat usia 3 bulan Kemudian terus dipelihara sampai 5 hingga 7 bulan kemudian Udah kenyang, tapi tadi makanannya sempat geragas banget sampai kaget Nah mas, selain ikan runca, mereka tuh biasa dikasih makan apa lagi sih? Kepala udang Kepala udang Ada bedanya gitu gak sih kalau dikasih makan ikan ini sama kepala udang? Agak seperti itu Kira-kira kalau runca berapa lama tuh pertumbuhannya? 8 bulan dikasih ke tanah, kalau kepala udang bisa 10 bulan Ada 2 jenis kerapu yang jadi unggulan di situ Bondo Yaitu kerapu cantik, persilangan macan dan batik Dan kerapu cantrang, hasil persilangan macan dan kertang 7, kita mau ngambil hari ini berapa? 20 20 panen Tapi sebelum dimasukin semua kita lihat dulu nih Harus jenisnya sama, terus besarnya juga sama, kalau bisa Berapa lagi nih Pak? 8 Oke 8, 9, 10 10 lagi Setelah berusia 8 hingga 10 bulan, kerapu akan memiliki berat 5 hingga 8 ons per ekornya Kerapu ukuran inilah yang siap untuk dijual Oke kita udah ada ikan kerapunya sekarang bareng Bapak Dede Oke, ingin kita olah, bumbunya ada apa aja Bapak? Ini bumbu ada bawang merah, bawang putih, ada kemiri, ada jahe, jintan, ketumbak, daun jeruk, cabai merah, gula sama garam Mantap, kalau gitu langsung aja kita proses, ikuti jejak saya, jejak petualang Bumbu ikan bakar situ Bondo hampir sama dengan daerah lainnya Bedanya adalah adanya asam jawa sebagai tambahan Wanginya tuh dah Wangi asam, segar, udah pengen dimakan Langsung aja kita masukin ke proses selanjutnya Berapa lama sih pak kita nunggu sampai matang ikannya? Ini lebih kurang sekitar 40 menit Lama juga ya? Kenapa? Karena ikan kerapu ini kan kulitnya tuh tebal Kalau misal kita gak sabar langsung pakai api gede Takutnya cuman gosong di luar, dalemnya gak mateng Rasanya tuh asin, udah pasti Manis ada, asamnya ada, tapi gak dominan Saya pikir tuh bakal kencang banget asamnya Dan yang paling juara banget karena ikannya tuh lembut banget Ya wajar aja ya, orang bikin makan kerapu Relang merogoh kocek lebih dari 100 ribu per kilogramnya Makanya ikan kerapu disini di Indonesia sangat terkenal Apalagi dari situ Bondo Ikuti jejak saya, jejak petualang Ayo pak kita makan lagi pak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax